Coach, Indonesia Siap buat kejutan Dan bisa menahan Arab Ini juga sejarah buat kita Dicetak di Jeddah Nah, analisis Coach Niel Dengan pertandingan semalam seperti apa nih Coach? Ya, kalau saya melihat Secara strategi Dan taktikal, semuanya Kita sudah bagus ya Dengan melihat Peringkat kita di atas 100 Dan melihat peringkat Arab Saudi di atas 50 Saya lihat pertandingan Kemarin Sangat mengejutkan bagi seorang Mancini Ya, gitu Goal yang tercipta itu Sangat luar biasa Dari kombinasi play 1-2 Sampai di depan Kotak perhati dari Arab Saudi Itu di syuting oleh Orang Bangun Dan itu Sandi Apa nama? Sandi Wars datang ke depan Dan bersentuh sedikit Dan berubah arah Artinya Itu sangat mengejutkan semua pihak Dimanapun Apakah Indonesia Di bank Yang begitu gembira Dan juga penonton di Indonesia Yang begitu Antusias Dan juga mengejutkan Seorang mancini Sebagai Pelatih dari tim nasional Arab Saudi Penampilan di Indonesia ini Dari jalan limit ke menit Sangat luar biasa Dan saya pikir Kesimpulan saya Dari pertandingan babak pertama Sampai babak kedua Itu memang ada penurunan Ada perubahan Ada cara bermain Di Arab Saudi berubah Kita juga sedikit Ada berubah Terus menit terakhir Ya 10 menit terakhir Arab Saudi Sudah menguasai permainan kita Tapi kita Tetap masih ada peluang Ketika Tantara tech 1-2 Cuma gol Tidak kita Ketika Egi Bisa melepaskan Tembakan Juga melepaskan Umpan silam Bagi saya Saya nonton tadi malam 2x45 Dengan mata Yang masih Harus siap Untuk dibuka Ini adalah Kerja kelas Dari semua pihak Mulai dari Manajemen PCC Sebagai ketomum Pak Eric Thoyer Manajemen Keperatian Staff pelatih CST Dan juga Pengamatan Sepak bola Yang telah Menganalisi Dari Mulai Pembentukan tim Pemain diaspora Pembentukan Aturusasi Dan Pembentukan Nah Ini Apapun hasilnya Kita hebat Titik itu aja Karena kita mengalahkan Arab Saudi Yang sudah mengalahkan Argentina Yang juara Piala Dunia Dan kita bisa mengalahkan Arab Saudi Di bawah pertama Tapi 5 menit terakhir Di bawah pertama Kita tidak bisa mengalahkan Tetap satu-satu Itu banget Jadi kesimpulannya Kita harus bangga Apapun ceritanya Kita harus bangga Dengan tim ini Dengan segala kelebihan Dengan sekurangannya Mudah-mudahan Melawan Malaik Oh sorry Melawan Australia Kita bisa memetik Kemenang Oke Coachnya Seberapa Penting Kemenang Apa Keberimbangan Atau Kasih imbang Ini bagi Indonesia Terutama Untuk pemain-pemain Timas kita ya Mental mereka Dan mungkin juga Fisik mereka Apa akan di improve Dan sebagainya Dengan Hasil ini Ya Kemenang ini Merupakan Kemenangan Buah Jerih payah mereka Dan itu Membuat Motivasi mereka Dan membuat Keyakinan mereka Bertambah besar Ketika besok Dia Mengamai Menghadapi Australia Di Indonesia Jadi Ini Kepercayaan ini Tidak bisa Dibikin-bikin Kepercayaan ini Tumbuh Seberapa jauh Kita Ikut dalam Suatu pertandingan Dari pertandingan pertama Pertandingan kedua Dan Pertandingan Hari Matadi Malam itu Sudah memberikan Kepercayaan Buat seluruh Pemain Bahkan Buat Semuluh Kepercayaan Seluruh Bangsa Indonesia ini Indonesia ini Bisa Bicara lebih Dari yang kita harapkan Itu loh Jadi itu penting Itu penting Apalagi Tadi malam Kalau kita bisa Menang Satu Kosong Wah Mantap Itu Nah Untuk Melawan Australia Di hari Selasa Nanti Kira-kira Apa yang harus Diimprove Karena Juga kan Australia Kemarin Bahkan Kalah Lebah Di Kandangnya Sendiri Paling tidak Dari Tim Apa yang harus Diimprove Dari Hasil Dari Permainan Hari ini Yang Imbang Itu Ya ST Mungkin Sudah Tau Apa yang Dia Lakukan Karena Mungkin Orang-orang Yang Sepemikiran Sama dia Apalagi Suruh pelatih Yang ada Di Indonesia Pun pelatih Dimana pun Dia sudah tahu Apa yang Lakukannya Nah Sebagai gambaran Tentu Untuk Belakang Mungkin Nanti Dia akan Memainkan Si Apa Namanya Si Ivan 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 Yang aku Masih Kartu Kuning Dan Dia harus Memilih Juga Siapa Mulai Nggak Bisa Stabil Si Si Apa Namanya Nathan Chow Udah Mulai Nggak Kelelahan Di depan Juga Si Rafael Shrek Juga Mulai Ke Jalan-jalan Kaki Di Menurut 75 Duitan Juga Sudah Kondisi Jadi Ini Pekerjaan Yang Sangat Luar Biasa Bagaimana Meracik Tim Lagi Secara Utuh Untuk Mencari Starting Level Karena Dari Kemain Itu Kan Tidak Seluruhnya Bisa Dimainkan Serata 100% Sampai 2x4 Apapun Ceritanya Memang Kelelahan Itu Kelihatan Tapi Apesasi Perjuangan Anak-anak Ini Karena Di bawah Suhu Yang Masih Panas Kan Tidak Seperti Sama Suhu Yang Di Eropa Jadi Kalau Menurut saya Saya Sudah Tahu Tentu Harapan Saya Bagaimana Saya Meracik Dan Memikirkan Sebelum Pulang Indonesia Untuk Starting Level Siapa Yang Terbaik Yang Yang Dalam Kondisi Aspek Fisik Dia Aspek Tentik Aspek Takte Aspek Mental Yang Harus Disikapi Untuk Menurut Starting 11 Untuk Memenangkan Pertandingan Melawan Australia Nah Kira-kira Apa yang Mesti Diwaspadai Dengan Permainan Australia Yang Mungkin Kita Tahu Australia Memakai Permainan Atau Bola-bola Tinggi Karena Memang Astur Tubuh Mereka Cukup Menjulak Begitu Nah Kira-kira STI Sudah Punya Istilahnya Penawarnya Untuk Merdam Serangan Australia Kalau Itu Saya Pikir Kita Tidak Takut Dengan Australia Karena Kalau Dulu Ketika Kita Belum Ada Pemain Despora Memang Kita Keolah Dan Belum Tinggi Tapi Sekarang Di Belakang Itu Semaksud Kokok Ada Martin Pes Ada Si Jai Ises Ada Nathan Co Ada Rizky Dido Ada Sandy Wals Dan Ada Ferdon Semuanya Bisa Mengatasinya Kalau mereka Main Wing Kita Juga Punya Fullback Fullback Kanan Kiri Yang Sangat Biasa Yang Bisa Merendam Kecepatan Daripada Australia Tinggal Bagaimana Kita Memanfaatkan Situasi Mental Kita Untuk Bisa Memenang Pertandingan Karena Kita Ketika Mental Kita Naik Australia Turun Karena Dia Kalah Dari Bahrain Nah Itu Kita Manfaatkan Supaya Kita Tama Yakin Mudah Mudahan Seperti Di Arab Saudi Kita Bapak Pertama Bisa Memasukkan Gol Pertama Lebih Cepat Wah Itu Lebih Berkembang Lagi Bermain Mudah Mudah Ini Tetap Taktikal Strategi Mungkin ST Yang Tahu Apa Yang Dilakukan Tapi Menurut Kita Tentu Ada Beberapa Peroporan Yang Harus Dia Lakukan Untuk Membuat Tim Lebih Kokoh Baik Dalam Pertahanan Mumpun Dalam Penyadangan Baik Dalam Transisi Bertahan Menyerang Juga Transisi Dari Menyerang Dan Bertahan Oke Ini Saya juga Agak lupa Coach Bagaimana Performa Martin Pai Katanya Ini Salah Satu Pemain Yang Paling Menonjol Di Pertanian Lawan Arab Saudi Nah Coach Sendiri Melihat Bagaimana Performa Dia Di Bawah Atau Di Penjagaan Indonesia Apakah Ideal Untuk Indonesia Saat Ini Oh Ya Pasti Bang Dia Pemain terbaik Di Pertanian Kemarin Beberapa Penyelamatan Dia Harusnya Gol Tidak Tercipta Gol Terutama Pelamatan Di Dalam Pertanian Pernanti Karena Dengan Hadisnya Martin Pesti Ada Suatu Hal Yang Terlihat Di Pes Pemain Itu Adalah Rasa Tenang Di Belakang Walaupun Kemarin Ada Hernando Tapi Dengan Martin Pes Yang Punya Experien Yang Main Di Dalas Yang Mempunyai Experien Permainan Sekol Biasa Menambah Yakin Dan Itu Bisa Dilihat Ketika Dia Membuat Kesalahan Yang Sebenarnya Perlu Dilakukan Oleh Seorang Martin Pes Tapi Dia Tidak Memikirkan Itu Tapi Memikirkan Bagaimana Menyelamatkan Final T Ini Untuk Bangsa Dan Negaranya Itu Mentalnya Luar Biasa Jadi Memang Layak Dia Untuk Di Belakang Sebagai Orang Terakhir Di Pertahanan Kita Sebagai Gokip Terakhir Bagaimana Kemistri Di Antara Para Pemain Karena Sejak Awal Sempat Ada Keraguan Karena Mereka Belum Banyak Bermain Bersama Nanti Seperti apa Kemistrinya Ya Itu Yang Saya Bila Kita Harus Ancungkan Jempol Buat Tim Nasional Ini Dia Mungkin Sekitar Empat Hari Tapi Bika Lati Satu Hari Dua Hari Dan Bisa Menampilkan Performan Yang Menurut Kita Cukup Bagus Jadi Kita Tak Bilang Arab Sodhi Tidak Bagus Arab Sodhi Bagus Dengan Beberapa Pegantin Pemain Mancini Gusar Di Tepi Lapangan Karena Dia Ingin Mementikan Kemenangan Tapi Anak-anak Tenang Di Belakang Ada Martin Pais Ada Bang J Di Belakang Ada Rizky Rido Dengan Segala Ketenangan Mereka Walaupun Rizky Dikanti Oleh Ferrari Oke Tapi Mungkin Itu Yang Harus Disikapi Oleh Saya Bagaimana Konsisten Pemain Ini Dari Awal Sampai Akhir Jangan Sampai Melemah Karena Di Minit Terakhir Kita Sedikit Ketakutan Karena Penambahan Waktu Itu Sedangkan Luar Biasa Tapi Dengan Mental Yang Bagus Kita Bisa Mempertahankan Keadaan Satu-satu Dan Makan Hampir Di Menit Ke 97 Atau 96 Kita Ambil Sitar Oke Terima Kasih Coach Niel Mais Dan Ini Juga Ada Dari Fans Coach Juga Mungkin Semoga Coach Sukses Di PSMS Di Liga 1 Tahun Lepan B S B S Medan Terima Assalamualaikum Assalamualaikum Ya M躺 Oke Salam Buat PSS Medan Ya Sanya Thank you Selalu Ya Wa'alaikum Assalamualaikum Baratulah rias PR iruns Tidak Alham달 at Tidak Alhamdul UPD Arbes